Reaksi Cepat Tim Kesehatan Satgas Pamtas RI Papua Nugini Yonif RK111 Karma Bakti Evakuasi Warga Korban Pelurunya Sar Senapan Angin Tim Kesehatan Satgas Pamtas Yonif RK111 Karma Bakti Bergerak Cepat Evakuasi Salah Satu Warga Kampung Rawa Bustok, Distrik Jair Kabupaten Boven di Gol Popua Selatan Yang Terkena Pelurunya Sar Senapan Angin Dari Warga Yang Berburu Kejadian Tersebut Pada Rabu 30 Agustus 2023 Serda Ariandi Selaku Bintara Kesehatan Tim Kesehatan Pos Rawa Bustok, Distrik Jair Kabupaten Boven di Gol Popua Selatan mengatakan Seorang Warga Kampung Rawa Bustok bernama Tina Butiop usia 9 tahun Mengalami luka di bagian bawah mata akibat pelurunya Sar Senapan Angin Karena peluru Senapan Angin bersarang di bagian bawah mata Segera Komandan Satuan Tugas Pamtas Statis RI Papua Nugini Yoni Freider Khusus 111 Karma Bakti Letnan Kolonel Infantri Agus Satrio Wibowo Langsung memerintahkan dan Pos Rawa Bustok Menyiapkan Tim Kesehatan untuk evakuasi korban ke RSUD Merauke Dengan menggunakan mobil Dinas Satgas Ucap dan Satgas Aksi Cepat Tim Kesehatan Satgas Pamtas RI Papua Nugini Yoni Freider Khusus 111 Karma Bakti Mendapat respon positif dari warga Distrik Jair Kabupaten Boven di Gol Popua Selatan Atas kepedulian para anggota Satgas pada warga binaannya Bapak Yakob Butiop, 43 tahun, orang tua korban Warga Kampung Rawa Bustok, Distrik Jair Kabupaten Boven di Gol Popua Selatan Mengucapkan terima kasih kepada anggota Satgas Pamtas RI Papua Nugini Yang dengan cepat tanpa imbalan apapun Segera membantu anak saya untuk mendapatkan pertolongan Ucapnya Komandan Pos Rawa Bustok, Lettu Infantri Iqbal Priya Atmaja Mengatakan pada orang tua Tina Butiop Semoga adik Tina cepat sembuh Upaya yang dilakukan Satgas Merupakan wujud kepedulian sosial pada masyarakat Papua Selatan Semoga makin terjalin ikatan hubungan emosional yang kuat Antara TNI dan masyarakat di wilayah perbatasan Serta tetap solid dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Ucap Lettu Infantri Iqbal Priya Atmaja Lettu Infantri Iqbal Priya Atmaja menambahkan bahwa Kedepan Satgas Pantas RI Papua Nugini Yoni Freider khusus 1-1-1 Karma Bakti Segera melaksanakan sosialisasi untuk mengingatkan lagi kepada warga yang berburu Untuk hati-hati menggunakan senapan angin, panahan, dan tombak Jangan sampai terjadi korban di pihak masyarakat Tutup dan pos rawa bustok Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami Thank you